Intro Penyaluran Bantuan Sembako Program Filantropi yang digelar Nusa Bangsa Indonesia TNBI memasuki Jumat ke-5 Hari ini, Jumat 9 Juni 2023 giliran 250 warga yang ada di wilayah pesisir Pantai Kenjeran, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kota Surabaya yang mendapatkan bantuan paket sembako Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat selepas pelaksanaan sholat subuh itu menyasar kaum do'afa, janda, dan anak yatim yang membutuhkan uluran tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tim Filantropi NBI bergerak mengisir ganggang sempit membagikan paket sembako yang berisi 5 kg beras, minyak goreng, gula, dan mie instan Bantuan tersebut dari Ketua Umum NBI HRM Holilur R. Abdullah Sahlawi atau yang akrab di Sapa Gus Lilur Tampak, warga yang mayoritas nelayan dengan ekonomi kurang beruntung merasa senang dan bahagia mendapat bantuan Mereka menyampaikan terima kasih atas bantuan yang disalurkan tim filantropi NBI Bahkan ada salah satu warga penerima bantuan dari NBI ini yang tinggal di dalam ponden umum dan suaminya dalam kondisi sakit stroke Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Ibu Musliha salah satu penerima bantuan paket sembako dari NBI Ia mendoakan Ketua Umum NBI dan tim filantropi NBI Terima kasih Gus Lilur Semoga besoknya lancar Semoga tambah jenisnya Amin Nuftahul Ulum Ketua Tim Filantropi NBI yang ditemui saat pembagian paket sembako menjelaskan bahwa dirinya bersama tim yang lain secara rutin menjalankan amanah membagikan paket sembako dari Ketua Umum NBI setiap hari Jumat usai pelaksanaan solat subuh Pada pagi hari ini Alhamdulillah kami tim filantropi NBI Nusabangsa Indonesia kembali melakukan kegiatan NBI berbagi berkah di Jumat subuh dan pada hari ini Jumat 9 Juni 2023 pada Jumat kelima kami filantropi NBI menyisir daerah pesisir pantai di ujung timur Surabaya yaitu tepatnya di Pantai Kenjeran atau di Kecamatan Bula dan Alhamdulillah pakda subuh kami tadi didampingi oleh Bapak Ketua RW Bapak Haji Hanafi membagikan sembako yang telah diamanakan dari Ketua Umum NBI yaitu Gus Lilur untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung bahkan kami terenyuk ada satu warga yang tidak punya rumah dan tinggal di komplek konten atau WC ya atau konten umum di salah satu ruangan itu yang berjajar beberapa WC konten ada pasangan suami istri yang suaminya sakit setruk dan mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar sementara itu Hanafi Ketua RW 02 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bula Surabaya yang menampingi penyaluran bantuan tersebut mengaku senang dan berterima kasih kepada Ketua Umum NBI yang sudah memberikan bantuan berupa patah sembako pada warganya yang kurang mampu menurutnya bantuan tersebut sangat membantu dan berarti bagi warganya kami atas nama RW 02 Kelurahan Sukolilo Baru kami sangat mengucapkan sangat beribu-ribu terima kasih atas apa yang diberikan Gus Lilur kepada warga kami bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat nelayan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan sangat banyak sekali dan sangat membutuhkan bantuan ini dan mereka semua sangat senang dan sangat berterima kasih mudah-mudahan Gus Lilur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ditambah rejekinya dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Lensa Jati